Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat islam Cukup bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Seandainya kita hanya diberikan nikmat iman dan nikmat islam saja Tapi lebih daripada itu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak Tanpa bisa kita menghitungnya Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Miscaya pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya Karenanya kita berharap kepada Allah Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW Orang yang sangat kita rindukan Orang yang sangat kita cintai Mudah-mudahan karena cinta dan rindu kita kepada Rasulullah SAW Kita senantiasa menjalankan ajarannya Merapkan syariatnya Dengan harapan kelak dikumpulkan dengan beliau Baginda kita Nabi Muhammad SAW Pemirsa El Sinta TV Dimuliakan dan diberkatakan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kajian Risalah Iman pagi hari ini Kita akan membahas tentang nasihat Kita butuh nasihat dan kita tidak ingin dihujat Itu adalah satu pernyataan yang lumrah keluar dari setiap orang Karena kita manusia memungkinkan kita salah Kesalahan mungkin karena ketidaktahuan kita Kesalahan mungkin karena kealpaan kita Kesalahan bisa jadi karena tidak sengaja Karena ketika kita salah maka kita ingin nasihat Bukan hujatan Kita ingin saran dan masukan Bukan cacian dan cercaan Itu wajar Karena kita manusia biasa Kita bukan Nabi Kalau Nabi maksum terjaga dari perbuatan-perbuatan salah Terjaga dari kekufuran Terjaga dari perbuatan maksiat dosa besar Terjaga dari perbuatan maksiat dosa kecil Yang menunjukkan kehinaan jiwa pelakunya Tapi kita yang biasa Manusia Umumnya manusia Memungkinkan kita salah Kita mempunyai kelebihan Ada banyak kekurangan Tapi jangan kemudian hanya kekurangan kita yang dikoreksi Tanpa kemudian kita diberikan saran dan masukan Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah sabdanya Ad-dinun nasihat Agama itu penuh dengan nasihat Nasihat yang dimaksud di sini adalah segala makna kebaikan Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW Liman ya Rasulullah Untuk siapa nasihat itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab Nasihat itu adalah untuk Allah Bukan berarti Allah butuh nasihat kita Tapi maksudnya nasihat untuk Allah Artinya hendaknya kita beriman kepada Allah Menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita Kita yang butuh arahan Petunjuk Dari Allah SWT Ajaran-ajaran Islam penuh dengan arahan dan petunjuk kebaikan Maka hendaknya kemudian kita jalankan Sebagaimana mestinya Nasihat kepada Rasulullah SAW Artinya kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW Sari'at beliau Ketentuan beliau Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW Itulah yang kemudian kita lakukan Inilah makna nasihat untuk Rasulullah SAW Nasihat untuk kitab-kitab artinya Kita percaya bahawa Allah SWT Menurunkan kitab-kitabnya kepada para Nabinya Ada suhuf yang diturunkan kepada para Nabi Ada suhuf Nabi Ibrahim Ada suhuf Nabi Musa Ada suhuf Nabi Sis dan Nabi Idris Ada kitab yang diturunkan kepada para Rasul Ada Taurat diturunkan kepada Nabi Musa Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud Injil diturunkan kepada Nabi Isa Dan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW Nasihat kepada kitab-kitab ini Hendaknya kita yakin apa yang Allah turunkan kepada para Nabinya Kita jalankan apa yang ada di dalam Al-Quran Dan kemudian yang keempat Adalah nasihat untuk para pemimpin umat Islam Artinya jika mereka dalam kebaikan Hendaknya kita dukung Jika kemudian mereka dalam kesalahan Maka kita berikan saran dan nasihat Bukan hujatan Dan yang terakhir adalah nasihat untuk umumnya umat Islam Sesama kita Sesama saudara, seiman, seagama Memungkinkan kita salah Tapi jika salah Maka hendaknya kita ingatkan Bukankah Rasulullah SAW Mengibaratkan kita sesama Muslim Bagaikan cermin bagi saudaranya Al-Mu'minu mir'atu ahihi Seorang mu'min bagi cermin bagi saudaranya Lihatlah filosofi cermin Ketika kita berada di depan cermin Apa yang hendak kita inginkan Kita ingin penampilan kita baik Maka cermin akan memberikan koreksi kepada diri kita Jika memang penampilan kita baik Cermin pun akan menunjukkan bahwa penampilan kita sudah baik Jika kemudian kita belum baik Cermin pun juga akan jujur bahwa kita belum rapi Sebelum kita keluar kepada orang lain Dalam keadaan tidak rapi Maka cermin sudah menunjukkan bahwa kita tidak rapi Seorang Muslim hendaknya mencermin bagi saudaranya Ketika saudaranya dalam keadaan baik Maka hendaknya kita dukung bahwa dia baik Ketika dia dalam keadaan tidak baik Maka kita koreksi dengan penuh hikmah dan bijaksana Pemirsa Al-Sinta TV yang dimuliakan Dan diberkati Allah SWT Kita akan lanjutkan kajian di salah iman ini Setelah jeda iklan berikut ini Pemirsa Al-Sinta TV yang dimuliakan Dan diberkati Allah SWT Suatu ketika Rasulullah SAW Solat dengan para sahabatnya Tiba-tiba di antara mereka ada yang bersin Sepontan di antara sahabat Ada yang kemudian menjawab bersinnya Dengan mendoakan Sahabat-sahabat yang lainnya Yang mendengar kata-kata orang tersebut Kemudian semuanya melihat kepada orang tersebut Orang ini kemudian heran Kenapa mereka semuanya melihat kepada dia Akhirnya kemudian Orang ini pun juga menimpali Dengan mengatakan Kenapa kalian melihat saya Padahal dalam sholat itu Sahabat-sahabat yang lainnya Kemudian menepukkan tangannya kepada pahanya Ingin orang ini agar diam Orang ini pun kemudian terpaksa Dia pun juga harus diam Kemudian selesai sholat Rasulullah SAW Menghampiri orang ini Dan kemudian memberikan nasihat-nasihat yang baik Orang ini mengatakan Rasulullah tidak memukul saya Rasulullah tidak menghujat saya Rasulullah tidak mencercah saya Tapi Rasulullah memberikan nasihat yang baik Beliau mengatakan Sesungguhnya sholat ini Tidak boleh ada ucapan-ucapan Di antara sesama manusia Sesungguhnya sholat itu Penuh dengan tasbih Ucapan subhanallah Takbir ucapan Allah Akbar Tahlil ucapan la ilaha illallah Orang ini pun kemudian mengatakan Demi Allah Tidak pernah saya mendengar Dan nasihat dari seseorang yang lebih baik Daripada Rasulullah SAW Pemirsa Al-Sinta TV yang dimuliakan Dan diberkati oleh Allah SWT Dari kejadian ini Kita bisa mengambil kesimpulan Yang pertama Ada seorang sahabat yang salah Kesalahannya karena ketidaktahuannya Bukan disengaja Dia kira bahwa ketika orang bersin Meskipun di dalam sholat Dia boleh untuk mendoakan orang tersebut Kemudian Yang kedua Ada sahabat-sahabat Rasulullah Yang ingin memberikan nasihat Agar orang ini diam Tapi dengan Reaksi yang mungkin menurut orang ini Kurang bijak Tapi kemudian Yang terakhir Ada nasihat dari Rasulullah SAW Yang orang ini kemudian merasakan Sejuk damai hatinya Karena Nasihat dari Rasulullah SAW Rasulullah tidak membentaknya Rasulullah tidak menghardiknya Rasulullah tidak mencacinya Tapi kemudian Rasulullah memberikan Nasihat-nasihat yang baik Inilah yang seharusnya Kita Jadikan suri tauladan Jika diantara saudara kita Ada yang salah Maka hendaknya kita Menasihati dengan Nasihat yang baik Suatu ketika Saya pernah menjadi imam Dan kemudian Mungkin diantara Bacaan saya Ada yang salah Ketika itu Di belakang saya Ada Para masyaykh Ada guru-guru saya Ketika kemudian Ada bacaan yang salah Tidak kemudian Dia kemudian mengatakan Di depan orang banyak Bacaan saya salah Harus begini Harus begini Tidak Tapi beliau kemudian Memanggil saya Dengan lemah lembut Kesini Saya kemudian mendekat Sampai akhirnya Beliau mengatakan Dulu Saya Ketika masih Belia seperti kamu Ada bacaan saya yang salah Dan kemudian oleh guru saya Pun juga dinasehatin Maka Jika kamu ingin Membaca lagi Ayat tersebut Bacalah dengan yang benar Subhanallah Inilah adab Ketika kita Melihat ada orang yang salah Tidak kemudian Kita hujat di depan Kalayak rame Semuanya Tahu bahwa dia salah Tidak kemudian Kita hujat Dengan kata-kata Yang kasar Tapi kemudian Dalam keadaan Sendiri Tidak di depan Orang umum Agar orang ini Tidak malu Ketika dia diberikan Nasehat Adakah ini Kita lakukan Ketika kemudian Ada yang salah Sekarang Zamannya Media sosial Ketika ada Orang yang salah Di media sosial Kemudian Kesalahan itu Menjadi viral Maka apa yang terjadi Ada sebagian Yang kemudian Ingin memanfaatkan Kesalahan itu Agar dia pun juga viral Dihujat Dibuka Kesalahannya Di depan Umum Padahal Bukankah kita Ketika melihat Ada kesalahan Di antara Saudara-saudara Kita Tidaknya kita Tabayun Tanya Dengan Terus terang Kepada yang Bersangkutan Apakah benar Dia mengatakan Hal-hal Demikian Kemudian Kita nasihati Ikhlas Karena Allah Ta'ala Bukan kemudian Ingin menghabisi Orang tersebut Di depan Umum Ingin membuka Kesalahannya Di depan Umum Tabayun Dan nasihatilah Dengan niat Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Nasihatilah Seakan-akan Kita pun Juga memungkinkan Untuk Mengalami Kesalahan tersebut Maka Itulah Orang-orang Yang bijak Karena Rasulullah S.A.W Ketika melihat Sahabatnya Yang salah Beliau Tidak kemudian Menghujatnya Di depan Sahabat-sahabat Yang lainnya Tapi kemudian Beliau Mengatakan Dengan kata-kata Yang bijak Bahwa Solat Tidak boleh Bicara Dengan sesama Orang Di antara kita Ketika kita Solat Bahwa Solat Adalah penuh Dengan zikir Tasbih Tahlil Dan takbir Subhanallah Allahu Akbar Dan la ilaha illallah Sehingga Kemudian Kita pun Akan senang Ketika melihat Saudara-saudara Kita Menerima Nasihat kita Dengan baik Karena Nasihat yang Kita ucapkan Pun juga Dengan bijaksana Pemirsa El Sinta TV Yang dimuliakan Dari bekat Allah SWT Setiap manusia Memungkinkan Memungkinkan Untuk melakukan Kesalahan Dan setiap Manusia Juga Mempunyai Kelebihan Memang Allah SWT Menciptakan Manusia Bermacam-macam Karenanya Sadarlah Bahwa diri kita pun Juga memungkinkan Salah Karena ketika Salah Kita ingin Diberikan Nasihat Bukan Kita ingin Dihujat Ketika kita Salah Kita ingin Diberikan Masukan Bukan kemudian Cacian Karenanya Tidaklah kita Camkan Sabda Rasulullah S.A.W Unsur Akhoka Zoliman Aum Mazluman Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Kalau orang Zolim Kita tahu Bagaimana Menolongnya Bagaimana Dengan orang Yang Kalau orang Terzolimi Kita tahu Bagaimana Cara Menolongnya Bagaimana Dengan orang Yang Zolim Maka Kemudian Rasulullah S.A.W Mengatakan Cegahlah Dia Dari Kezolimannya Maka Kamu Sudah Menolongnya Ini Artinya Bahwa Ketika Orang Terzolimi Maka Hendaknya Kita Menolongnya Membantunya Membebaskan Dia Dari Kezoliman Dan Ketika Ada Kesalahan Pada Orang Lain Mungkin Dia Adalah Sebagai Pemimpin Pejabat Orang Yang Lebih Tinggi Derajatnya Daripada Kita Ada Yang Salah Maka Ketika Dia Melakukan Kesalahan Kita Jegah Dari Perbuatan Salahnya Kita Nasihati Dengan Kata-kata Yang bijak Dengan Perbuatan Yang Baik Itulah Itulah Yang Kita Kita Meng Jangan Kemudian Kita Mengumbar Kesalahan Orang Lain Kita Mengumbar Aib Orang Lain Kita Mengumbar Keteledoran Dari Orang Lain Karena Semua Itu Tidak Akan Kita Inginkan Karenanya Tidaknya Kita Can Apa Yang Ada Dalam Firman Allah Subhanahu Wa ta'ala Watawasawbil Hakki Watawasawbis Sobori Dan Saling Menyasihati Dalam Kebenaran Saling Menasihati Dalam Kesabaran Itu Artinya Ketika Kita Melihat Saudara Kita Benar Mari Kita Dukung Ketika Kita Melihat Saudara Kita Dalam Kebaikan Mari Kita Ikutin Jika Kemudian Sebaliknya Ketika Mereka Dalam Keadaan Tidak Baik Ketika Mereka Dalam Keadaan Sengsara Mari Kita Tolong Ketika Mereka Dalam Keadaan Kesalahan Melakukan Sesuatu Yang Tidak Baik Maka Kita Ingatkan Jangan Kemudian Kita Tinggal Diam Tapi Mengingatkan Dengan Cara Yang Baik Mengingatkan Bukan Dengan Hujatan Mengingatkan Bukan Dengan Cercaan Mengingatkan Bukan Membuka Aib Di Muka Umum Tapi Mengingatkan Sebagaimana Yang Dilakukan Rasulullah Dengan Tutur Kata Yang Mulia Dengan Kata Kata Yang Baik Dengan Ucapan Ucapan Yang Menjadikan Orang Pemirsa El Simtan TV Yang Dimuliakan Dan Diberkati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Hanya Berharap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Allah Jadikan Kita Orang-orang Yang Bijak Bijak Dalam Keadaan Bijak Ketika Kita Berbicara Bijaksana Ketika Kita Berbuat Dan Juga Kita Ikhlas Ketika Menasihati Orang Lain Keikhlasan Inilah Yang Kadang Luntur Daripada Kita Yang Ada Di Era Media Sosial Sekarang Ini Semuanya Ingin Menunjukkan Dirinya Ingin Memperlihatkan Siapa Dirinya Di depan Orang Lain Sehingga Jika Ada Kesalahan Yang Viral Sudah Menjadi Konsumsi Umum Maka Dia Pun Ingin Menunjukkan Bahwa Itu Adalah Salah Dan Kemudian Dia Ingin Menjadikan Orang Yang Ditonton Dengan Jutaan Bahkan Kemudian Lebih Daripada Itu Sehingga Kemudian Jawabannya Pun Menjadi Viral Ini Yang Salah Tidaknya Kita Lakukan Dengan Cara Yang Bijaksana Sehingga Orang Yang Salah Pun Akan Mendengarkan Nasihat Nasihat Kita Dengan Penuh Saran Dengan Penuh Khidmat Itulah Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Kajian Di Salah Iman Pagi Hari Ini Mudah-mudahan Ada Hikmah Ada Manfaatnya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Hadanullahu Iyakum Ajma'in Sunnah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax